Di awal ada kesulitan saat membuat kopi manual ya, kopi tubruk misalnya. Itu kan harus menuang air panas secara manual kan. Itu butuh konsentrasi yang sangat-sangat. Karena kalau nggak konsen sedikit aja, itu bakal kesiram. Mata Hati Kopi ini, saya coba menggunakan mesin kopi untuk benar-benar menggiling kopi, biji kopi gitu. Meracik, benar-benar meracik menggunakan mesin tanpa menggunakan tangan. Jadi melatih konsentrasi juga, melatih konsentrasi. Pertama, saya mencetak kopi ya, terus saya ingin mencoba hal-hal yang baru. Iya, kalau saya kan hanya ingin mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah saya coba. Belum pernah saya dalami apa yang... Mungkin kan kalau yang saya tahu ya, yang saya tahu, kafe Tuna Netra itu mungkin ada tapi nggak banyak. Kalau di sini kan belum ada gitu. Di sini belum ada. Mata Hati Kopi. Mata Hati Kopi. Iya. Karena di sini yang bekerja semua Tuna Netra. Oh gitu? Iya. Yang bekerja semua Tuna Netra. Termasuk saya kan Tuna Netra total nih, total liblind. Ini teman saya berdua nih, Ahmad dan Rahmat. Mereka berdua ini low vision dan low vision ringan. Jadi semua disabilitas, kita semua kerjasama bertiga ini. Jadi bagi tugas. Karena yang dilatih itu ada kecepatan saat melayani customer. Oke. Saat menerima orderan dari mana-mana. Misalkan kami kan juga ada di Gojek ya. Ada di GoFood. Oh, kita ada di online juga ya. Di mana tadi di GoFood, di Grab. Di awal ada kesulitan saat membuat kopi manual ya. Kopi tubruk misalnya. Itu kan harus menuang air panas secara manual kan. Itu butuh konsentrasi yang sangat-sangat. Karena kalau nggak konsen sedikit aja, itu bakal kesiram. Bisa tangan yang ngasih kopi ya. Itu konsentrasinya harus benar-benar. Kalau nggak, itu benar. Kita nggak ini malah. Ada aja kejadian. Dan semua kendala itu pasti ada. Lalu bagaimana cara Anda mengatasinya? Supaya tangan tidak kesiram. Fokus. Kalau saya fokus. Fokus. Dan perlahan aja. Saya kan kalau nuang itu perlahan-perlahan gitu. Dan saya menajamkan pendengaran karena biar kedengeran nih airnya turunnya gimana nih. Pas nggak sama tengah-tengah gelas nih gitu kan. Supaya nggak tumpah gitu. Dan posisi tangan juga kita harus merasakan nih. Panasnya segimana nih batas gelasnya nih gitu. Biar nggak kepenuhan gitu. Feeling. Harus punya feeling. Feeling. Karena kalau feelingnya nggak ini. Ya kalau misalkan feelingnya nggak kuat lah ibarannya gitu ya. Akan tumpah, akan berantakan. Selain konsentrasi juga harus punya feeling. Karena kan kita bukan menggunakan mata kan. Kita menggunakan feeling. Menggunakan rasa gitu. Sejak apa? Sejak lahir. Tapi dulu saya masih low vision. Waktu TK, SD itu masih low vision. Saat lulus, begitu memasuk SMP, menurun penglihatan saya langsung tertali blind. Pertama, ya saya ingin mata hati ini bisa dikenal lebih banyak orang sih. Karena memang dengan ini kita bisa membantu teman-teman juga. Bisa semangat. Semangat, iya. Bahwa kami bisa. Iya.